Tapi ada juga pandangan orang yang melihat dari luar bahwa perkebunan sawit itu mempekerjakan anak. Menurut Fina, mempekerjakan anak atau anaknya main-main? Kalau dibilang mempekerjakan anak, nggak mungkin orang tua mempekerjakan anak yang masih kecil. Ya mungkin membantu sih, kata lainnya itu cuma membantu meringankan pekerjaan. Ya ini yang menjadi, lagi-lagi Fina pun jadi lebih serius dia nanggapin. Karena yang tersiar, terberitakan kan seperti itu. Saya Togar Sitanggang, kembali kita jumpa di dalam Tagar Togar Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang mahasiswi, Fina Wulandari. Kita panggilnya Fina aja ya. Nah, Fina Wulandari adalah penerima beasiswa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD-PKS yang angkatan tahun 2018. Sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa share, share duluan ini ya. Of course untuk like ataupun komen, dislike, tapi kayaknya kalau untuk beasiswa seperti ini, nggak mungkin deh ada dislikenya. Dan yang pasti subscribe untuk channel ini. Karena informasi-informasi seputar sawit Indonesia bisa didapatkan di podcast saya ini, Tagar Togar Podcast. Fina, penerima beasiswa. Benar. Kalau udah tamat mau kemana? Ya, pastinya mau kerja Pak. Nah, kerjanya di mana nih? Di perusahaan Kelapa Sawit sih. Kira-kira udah ada di center-center, kira-kira mau kemana gitu. Karena sawit tuh ada yang di Papua loh. Iya, iya pula. Nah, itu kira-kira ada preferensi, bukan preferensi ya, perkiraan atau ya mimpinya lah gitu. Sejauh ini sih kalau untuk mimpi, yang penting kerja dulu deh, di mana ditempatkan, itu nggak masalah. Kalaupun tadi di Papua, ya kita coba. Jauh loh Papua, terbangnya 6 jam loh. Nggak apa-apa, pengen juga saya Pak. Saya agak mencoba menakut-nakuti sedikit. Di mana saja yang penting kerja. Di mana saja, ya. Oke. Beasiswa dari BPDPKS ini full ya. Dalam arti kan beasiswa itu kan macam-macam. Ada yang beasiswa hanya uang kuliah, ada yang hanya uang kuliah plus biaya hidup sekian gitu ya. Tapi ini full selama tiga tahun. Ini adalah tahun ke-3. Iya. Udah mau tamat? Udah. Nah, berarti siap-siap ini ya, buat lamaran nih kayaknya. Semoga ada yang dari perusahaan-perusahaan sawit ada final loh di sini yang mau kerja gitu ya. Ya, siapa tahu setelah ini ada yang nerima Pak. Nah, dalam menerima beasiswa ini, beasiswa ini prosesnya gampang, susah, atau berbelit-belit, atau apa? Kalau dibilang susah tidak, tapi tidak mudah juga. Karena melalui proses seleksi gitu. Kan dari administrasi, ada tes pengetahuan, kemudian wawancara. Oke. Dan ada kriteria khusus lain? Kalau kriteria ini persyaratan mungkin gitu ya Pak. Persyaratan gitu ya. Yang penting dia anak petani, kelapa sawit. Oke. Jadi orang Tovina adalah petani kelapa sawit. Di? Di Riau. Di tempat tinggal. Oke. Bapak mengelola berapa besar sawitnya? Kebun sendiri 3 hektare. Oke. 3 hektare dan berdasarkan prestasi dan seleksi tadi, Vina bisa mendapatkan beasiswa ini. Ini beasiswa kalau ini berarti 2021 berarti masuknya 2018 ya? Ini setiap tahun dari BPDP? Setiap tahun. Setiap tahun ada. Berarti sudah pernah dilakukan untuk yang lain juga ya? Sudah. Contohnya itu kayak D1. Program Diploma 1 itu sebelum D3 di Politenik Kelapa Sawit. Di situ ada D1-nya juga. Terakhir 2019. Sekarang tidak ada lagi? Tidak ada. Kenapa? Ya siapa tahu-tahu. Lebih ke D3 dan ada D4 sekarang. D1 pada waktu itu lumayan besar dong peminatnya? Lumayan. Kemarin itu saya sempat daftar D1-nya juga. Cuman tidak lulus dan alhamdulillah lulusnya di D3. D1 itu di mana? Kalau D1 kemarin ada yang di AKP YS Tipper. Jogja sama Politeknik Kelapa Sawit. Oh oke. Nah dari biasiswa ini, tahu nggak kira-kira berapa banyak yang menerima biasiswa ini? Siapa tahu? Seribu orang? Dua ribu? Kalau keseluruhan atau di kampus saya saja Pak? Keseluruhan? Mungkin seribuan. Seribuan ada ya? Soalnya di kampus saya saja sudah 400-an lebih. Berarti lebih dong, bisa sampai dua ribu kali ya? Karena ada berapa kampus? Ada Instiper, Politeknik Kampar, itu di Riau, Stipap Medan, LPP Jogja, sama ITS, ya Politeknik Kampar Sawit. Ada enam dong, ada enam. Berarti kalau kita satu kampus 300-400, ya sudah sekitar dua ribu orang anak petani sawit yang mendapatkan biasiswa ini. Dari Vina sendiri, pastinya ya bermanfaat ya. Sangat. Sangat. Tapi kesan selebih dari bermanfaat itu apa? Apa? Apakah ada rasa bangga gitu ya? Bahwa orang tua petani sawit dan saya bisa. Bangga sih, karena kan saya berasal dari, ibaratnya dibilang desa gitu. Terus bisa kuliah, keluar dari desa lah gitu. Anak desa, keluar ke kota gitu kan. Jadi kayak ada bangga dan yang lebih bangganya lagi, saya tidak mengeluarkan biaya gitu untuk melanjutkan kuliah saya. Dan orang tua merasa ya bangga lebih dari saya gitu bangganya. Orang tua sendiri datang ke Riau memang untuk menanam sawit atau bagaimana? Kalau boleh ini ceritanya dahulu tuh. Asli dari Riau? Tidak, dari perdagangan Sumatera Utara. Ah, perdagangan. Dekat dengan tempat saya lahir itu. Orang tua saya di Raja Maligas. Raja Bosar Maligas. Itu lengkapnya itu. Iya, iya, iya. Aku masih tahu Sumatera Utara nih. Iya, Raja Bosar Maligas. Itu merantau ke Riau? Iya, merantau. Karena kalau dulu di sana, ayah sendiri itu kerjanya kayak masih dagang-dagang gitu. Kan udah semakin besar-besar kayak gak ada untuk hidup lah seperti itu. Jadi merantau dan merantaunya di Riau. Kebetulan di Riau itu tempatnya lumayan strategis untuk penanaman, penanam-nanam khususnya kelapa sawit seperti itu. Jadi memulai dari awal rintis di Riau itulah nanam kelapa sawit. Memang tujuan utama dari orang tua itu, ayah itu ke Riau untuk nanam sawit ya? Tujuan utamanya enggak. Cuman. Menjadi utama sekarang. Tujuan utamanya tidak. Karena di sana ya seperti yang saya bilang tadi, kayak udah enggak tahu lagi mau ngapain gitu. Sementara dagang-dagang kan enggak selamanya, selamanya itu baik, selamanya lancar. Dan memang basic, ayah lebih ke tanam-menanam gitu, cocok, bercocok tanam. Jadi yaudah lebih putuskan ke Riau. Dan ini tahun berapa kira-kira? Kalau boleh cepat, ayah pertama kali datang ke Riau? Ayah ke Riau 2000. Tahun 2000? Iya, 2000. Oke, berarti. Dan itu kurang lebih langsung nanam sawit lah ya? Iya, benar. Dan pada posisi sekarang cukup, sawitnya sudah lumayan umur lah. Enggak, kemarin itu pas datang ke sana belum punya sawit, masih punya orang gitu. Numpang tinggal sama orang, kerja sama orang, rumahnya juga yang punya lahan tersebut. Jadi kita masih numpang. Dan kemudian membeli? Beli lahan, iya. Beli lahan. Itu baru-baru berapa tahun belakangan ini sih. Oke. Yang tadinya perantau, mencoba mencari nasib yang lebih baik. Mengubah nasib. Mengubah nasib gitu ya. Dan kemudian ada jalan untuk membuka, ada peluang untuk membuka kebun sawit. Dan itu yang diambil, diputuskan oleh ayah untuk membuka kebun sawit. Dan sekitar tiga hektare. Dan kalau Vina berapa bersaudara nih? Tiga. Tiga. Saya anak pertama. Oke. Anak pertama, yang adik? Yang adik kedua itu laki-laki. Yang terakhir perempuan. Oke. Umurnya? Kalau yang laki-laki udah umur 18-19. Oke. Sekarang sudah kuliah? Kemarin dia kuliah yang sama seperti saya. Cuman yang dianya diploma satu. Yang di AKPY STIPER. Jadi kami berdua sama-sama mahasiswa yang mendapatkan program Biasiswa ini. Tapi Vina duluan dong? Iya. Yang coba D1 gagal, diterimanya di Tiga. Nah yang lulusnya adik tahun berikutnya, dia D1-nya. Dan sekarang sudah kerja? Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Dia di Kalimantan Tengah. Berarti, kalau boleh saya bilang, manfaatnya besar loh. Prospek kerjanya besar. Prospeknya besar. Teman-teman dari, oke itu kan di daerah tempat Vina tinggal itu kan berarti ada juga beberapa tetangga lah yang mempunyai perkebunan kelapa sawit juga. Itu juga menjadi saingan Vina dong waktu mencoba mendapatkan Biasiswa ini. Saingan? Kalau untuk tetangga sekitar enggak. Tapi tetangga luar kabupaten, provinsi, kecamatan, itulah saingannya. Enggak ada teman-teman Vina yang seumur yang mau ikut Biasiswa ini juga di sekitar kampung. Enggak ada. Kenapa? Gimana ya? Mungkin mereka lebih, kan kalau politeknik kelapa sawit, kata lainnya itu mereka di mana sih? Enggak pernah, enggak pernah tahu, enggak ada di mana-mana, jarang terkenal, kayak gitu. Jadi yaudah kita cari, mungkin mereka mikirnya kita cari yang terkenal, bisa dijangkau, gitu. Karena politeknik ini kan enggak semuanya orang tahu, gitu. Ya memang ada ratusan ribuan kali perguruan tinggi di Indonesia ini ya. Tapi dengan apakah mereka tidak berpikir bahwa, oh adiknya Vina itu di satu, udah selesai, udah kerja. Nah mereka berpikirnya setelah adik lulus. Nah ada lulus kan penempatan kerja. Nah disitulah waktu saya masuk, enggak ada, enggak ada yang peduli. Ya pada waktu Vina masuk, ah Vina, apa sih politeknik gitu ya, apa sih gitu ya. Tapi begitu adik masuk dan udah bekerja, eh betul juga ini ya, gitu ya. Jadi sekarang mereka juga ada tetangga enggak yang menjadi ikut untuk, kan Vina lah 2018 ya. Mungkin adik 2019 ya. Di 2020 kemarin ada teman-teman Vina yang ikut? Di 2020 teman enggak, cuma kayak adik-adik kelas gitu, itu ada. Kalau yang di angkatan saya enggak ada, saya ajak, ya tadi mikirnya, kayak emang beneran gitu. Jadi kayaknya... Kayak enggak yakin juga. Vina itu jadi apa? Kita coba dulu dia, gitu ya. Iya, bener-bener. Kalau orang semata bilang, kita coba, kita lihat dulu. Kalau berhasil. Kalau patternnya dia, kita ikut gitu ya. Ternyata yang dibuktikan adik Vina langsung ya. Dan mereka, betul juga ini gitu ya. Bisa kita coba katanya. Dan itu menjadi apa ya, pemicu lah ya. Bagi teman-teman Vina atau adik-adik angkatan, ini adalah jalan untuk mendapatkan pendidikan dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan juga. Nah, selain dari... Di kampus sekarang kan ada beberapa orang di 400. 400-an. Dari seluruh Indonesia. Provinsi. Seluruh provinsi Indonesia. Yang teman Vina yang paling jauh itu dari mana? Sulawesi. Dari Sulawesi? Satu angkatan. Sulawesi, Kalimantan. Kalimantan. Dan itu juga mereka anak petani juga rata-rata. Karena kalau saya baca-baca gitu ya, bahwa persyaratannya itu pekerja sawit juga bisa. Dari anak dari pekerja sawit. Jadi bukan hanya petaninya, tapi anak dari pekerja sawit. Teman Vina satu angkatan ada yang? Ada juga. Ada. Yang orang tuanya kerja di PT perusahaan kelapa sawit. Ada yang cuma buruh tani juga ada. Buruh tani juga bisa. Bisa. Jadi intinya program ini untuk masyarakat yang di pedesaan. Iya. Untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, dari semua teman-teman Vina gitu ya. Ada nggak kalau bahasa ekoran yang paling norak gitu ya? Paling norak? Ya mungkin karena dari desa ke kota jadi norak. Terus pertama kali juga naik pesawat gitu. Nampak pramugari dikit. Wah gitu. Ini kejadian yang final. Berapa orang waktu itu berangkat dari Riau ke... Kemarin kalau kami ada beberapa gelombang gitu. Ada yang rombongan, ada yang sendiri. Kalau dari Riau ada beberapa kerombongan. Jadi kalau satu rombongan itu rata-rata ada yang norak lagi. Ada. Yang ngambil trolinya gimana, nggak tahu. Naik pesawatnya kayak mana. Yang mau landing, pegangan kencang. Itu udah dialamin semuanya. Tapi dalam sesudah dalam tiga tahun, itu pernah pulang nggak ke kampung? Pernah. Pernah, ya. Liburan lah gitu ya. Ya, kalau libur semester aja. Libur semester, ya. Sering pulang kampung? Nggak, nggak juga. Jadi kapan yang bisa lah gitu ya untuk pulang kampung. Dari beberapa teman-teman Vina itu, kadang janjian pulang juga nggak? Supaya nggak norak kali ya. Aduh, bahasa norak ini memang dari desa ke kampung. Dari desa ke kota gitu. Ya kan, kadang, ah norak loh. Masa gitu aja nggak tahu. Nggak tahu. Itu bisa aja menjadi pengalaman. Pengalaman yang baik, bisa juga jadi pengalaman yang lucu gitu ya. Lucu sih, Pak. Pengalaman yang lucu. Jadi tahun 2018 itu terbang ke Jakarta. Dan pemondokannya kos atau ini itu memang sudah disediakan? Udah. Kita, pas kita sampai di kampus, itu kita kan kayak seperti pengumpulan data-datanya, nah itu baru dari pihak kampus nentuin tempat, tempat kosnya sama siapa gitu. Di blok ini, sini, seperti itu. Di kampus ada asrama? Ada, tapi waktu kami pertama masuk, asramanya belum selesai, belum bisa ditempatin. Tapi sekarang sudah ada. Jadi, waktu Vina pertama kedatang, lebih ke kos. Kos, ya. Jadi langsung ke kos. Langsung ke kos. Dan itu adalah yang mengatur lah ya, yang mengkoordinir semua itu. Dan, ya sekedar ini aja gitu ya. Pengalamannya itu menakutkan kah pada waktu itu untuk nyampe tiba-tiba Vina dari Riau nyampe ke Jakarta, kan gitu ya. Dijemput juga nggak? Dijemput. Dijemput. Di bandara? Sama pihak kampus? Enggak. Enggak dijemput. Jadi harus melapor ke kampus langsung. Iya. Cuma kayak nanti kalau udah sampai, dia kasih alamatnya. Cuma kemarin, saya berangkat kan saya dari Riau, Apkasindo gitu. Asosiasi Petani Kelapa Sawit. Nah, kebetulan yang mimbing kami sampai ke kampus itu dari arahan mereka. Apkasindo. Jadi ada, kan pas kami sampai di kampus, itu ada yang D1-nya dari Riau. Nah, mereka lah yang nunggu kami gitu. Oh, sudah ada yang luar di sana, yang menyambut lah. Tapi dari Halim atau dari Soekarno-Harta? Soekarno-Harta. Soekarno-Harta sampai ke kampus jalan sendiri? Iya. Naik Damri sendiri, cari grep sendiri gitu. Wah, pengalaman menarik juga dong berarti. Iya, pas pertama ke kampus dari bandara itu kan kita naik grep. Nah, naik grep itu kita nggak dikasih lew. Maksudnya nggak lewat jalan raya. Ada pas mau masuk ke kampus itu dari sawah-sawah. Jadi kita gini, loh kok kita kembali ke sawah-sawah, ke desa gitu. Ngapain ya ke Jakarta ternyata dekat sawah juga gitu ya? Sampai di grep itu kita nggak bisa, pas mau lewatin sawah harus turun gitu dari mobil. Jadi kita turun dulu, udah lewat sawah baru kita naik lagi. Grep-nya, grep-nya ngambil jalan yang salah kali. Masa bisa itu? Tapi itu yang membuat ada, waduh salah ini. Salah ya, kami mikir, ini kita beneran nggak nyasarkan, masa kita kan dari desa, terus kita masuknya ke desa lagi. Apalagi yang pertama dilihat, sawah-sawah gitu. Suatu apa ya, pengalamannya. Kayak udah, ya ini memang bener Sarah pilih ini gitu. Udah, waduh kenapa laku nih gitu ya, padahal kan teman-teman nggak ada yang mau, teman-teman pada yang meragukan. Nah, ketemunya sawah gitu ya. Itu sering di ini nggak jadi bahan-bahan? cerita dengan teman-teman gitu ya. Kalau lagi kumpul gitu kan, bahas-bahas. Ikan nggak gitu ya? Iya, ingat gitu. Turun pula dari grep-nya. Kenapa? Ya itu salah grep-nya lah itu. Nggak mungkin itu ininya. Bisa muter-muter jadi sampai sawah. Nah, penerima beasiswa ini, ini kan terus-terus ya, setiap tahun. Levelnya memang masih, hanya D1, D2, D3, D4 ya. Belum ada yang S1, ataupun selanjutnya. Misalnya, Vina, D3. Ada peluang nggak dapat S1? Apakah sudah ada program dari BPDP untuk ini? Kalau program S1-nya, saya kurang tahu, Pak. Kalau ada? Kalau ada, mau coba lagi. Mau lagi, kan gitu ya. Ini pertanyaan bagi BPDP. Adakah S1? Menurut Vina, perlu nggak S1? Perlu sih, Pak. Karena kalau D3 itu kayak masih nanggung gitu. Jadi kalau udah S1 kan, yaudah sekalian gitu. Kalau D1 nih, udah D1 naik nih ke D3, kenapa nggak lanjut ke S1? Jadi biar nggak nanggung-nanggung. Tapi mungkin mesti kerja dulu. Iya kan? Karena prinsipnya D3 itu kan sebenarnya kan lebih kepada apa istilahnya? Vokasi. Pendidikan vokasi. Bahwa yang langsung menjadi terapan di lapangan. Jadi mungkin nanti Vina waktu ya, karena kita ngobrol-ngobrol di sini dengan BPDP, mungkin akan mikirin S1-nya berikutnya gitu ya. Dikhususkan untuk gitu ya. Untuk Vina S1. Dikhususkan untuk, mungkin harus dipikirin oleh BPDP, dikhususkan untuk penerima-penerima beasiswa D3 untuk bisa melanjutkan ke S1. Itu menjadi usulan gitu ya. Usulan dari kita. Harapan kita. Karena tapi dengan syarat kerja dulu. Itu karena D3 langsung S1 bisa-bisa hilang vokasinya. Iya kan? Karena kalau D3-nya diterapkan dulu baru kemudian 1-2 tahun kerja baru bisa. Itu mungkin harus dipikirkan. Ya memang kita-kita nggak tahu juga ya bagaimana dengan generasi muda seperti Vina melihat S1 itu kan kayaknya suatu keharusan gitu ya. Kalau yang katakan tadi Vina bilang D3 tanggung. Tanggung. Padahal dengan D3 itu langsung dapat kerja. Tapi tetap merasa bahwa belum mencapai belum mencapai keserjanaan. Ya itu itu saya kira wajar ya untuk untuk dipikirkan. Nah sekiranya ada itu Vina pasti akan coba lagi. Coba lagi. Karena bagaimanapun tujuan capaian itu kan lebih kepada ya itu tadi keserjanaan. Nah masa kecil ya pastinya di kebun sawit dong ya. Iya. Sering di kebun sawit. Kebun sawit. Sering bantu ayah. Bantu ayah ya kayak ngutip berondolan sawit yang jatuh-jatuh pakai gerobak angkong itu dorong sama adik yang laki-laki gitu. Itu menjadi apa istilahnya sarana bermain juga kali ya. Iya apalagi kalau lagi hujan grimis gitu. Sekalian mandi hujan jadi prosotan gitu lah. Terjun-terjun. Jadi alasan untuk mandi apa? Main-main mandi hujan. Mandi hujan gitu ya. Enggak dimarahin dong sama ayah kayak gitu. Kalau hujannya deras enggak dikasih. Cuman kalau hujan rintik-rintik dikasih. Dibiarin aja gitu. Jadi siapa yang dorong siapa nih kalau kalau pakai angkong gitu. Saya dorong adik. Terus dilepaskan gitu. Terus jalan gitu ya. Terus turun. Dan ini teman-teman juga para tetangga juga mungkin ikut-ikutan ya ada ya maksudnya gini kebun ayah dan beberapa yang lain juga berarti ada yang berdekatan juga ya. iya. Kayak saya sebenarnya kan kebun sendiri ada cuman ayah nih ayah sama kami satu keluarga tuh masih ngurus kebun orang juga. Oh oke. Jadi tinggalnya itu masih di tempat yang punya lahan orang. Yang tadi itu. Jadi dari awal sampai sekarang masih di sana. Masih di situ masih. dari nanam sampai sekarang udah umur udah umur berapa? Belasan. Ya saya udah 22. Sekitar udah 18 tahun lah sawitnya. Sawitnya yang tempat tinggal sekarang. Iya. Tapi sawit ayah itu di dekat situ. Iya dekat situ. Dan artinya ayah itu belajar nanam sawit dari sebagai pekerja duluan ya. Pekerja di sawit kemudian oh begini nanamnya. Baru kemudian membuka lahan. Dan ini banyak juga berarti ya. Jadi bermain berondolan tadi itu di kebun yang tempat ayah kerja dong ya. Iya di tempat ayah. Karena lebih luas kali. Iya lebih luas. Kalau mungkin kalau cuma 3 hektare kan cuma kalau ini kan lebih banyak tempat untuk untuk mendorong-dorong mengungutin berondolan gitu ya. Iya benar. Nah tapi kalau Fina pernah mendengar ya bahwa katanya perkembunan sawit itu ini agak serius nih. Mempekerjakan anak. Tapi Fina sendiri sebenarnya melakukan pengumpulan berondolan dalam untuk untuk membantu ayah dan bermain-main. Iya. Iya kan. Tapi ada juga pandangan orang yang melihat dari luar bahwa perkembunan sawit itu mempekerjakan anak. Menurut Fina mempekerjakan anak atau anaknya main-main? Kalau dibilang mempekerjakan anak enggak sih kayak enggak mungkin orang tua mempekerjakan anak yang masih kecil gitu kan. Ya mungkin membantu sih katanya kata lainnya itu cuma membantu meringankan pekerjaan. seperti itu. Ya ini yang menjadi lagi-lagi Fina pun jadi lebih serius dia nanggapin ya. Karena apa ya yang tersiar atau terberitakan kan seperti itu. Tapi Fina sendiri sebagai yang mengalami yang melakukan itu tidak menganggap itu sebagai pekerjaan kan ya. Kalau waktu masih kecil kita enggak menganggap itu pekerjaan. Ya karena itu adalah kesempatan untuk bermain-main. Ya kan? Iya. Ayah ngajak nih ke kebun yuk 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 kenapa? Dorong. Bisa. Bisa dorong-dorong ya mungkin mencandain adik gitu di jatuh ketawa kan gitu ya. Iya. Tapi beberapa melihat itu tidak seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan mungkin banyak sebenarnya yang seperti Fina tapi mungkin kalau untuk yang tadi Bapak bilang memperkerjakan karena kan kalau kemarin saya membantunya itu masih kecil. Nah yang saya lihat sendiri itu emang di adik sih yang cowok karena kan dia sudah lebih dewasa. Jadi memang itu membantu ayah sih kayak mengangkat sawit. Kalau kecil kan masih berondolannya ini kalau yang sekarang sudah angkat angkut sawit dari bawah ke motor diangkat sampai ke TPH-nya gitu. Jadi mungkin di situ yang kata tanggapan orang memperkerjakan anak seperti itu. Karena saya sendiri mencoba berargumen dengan anggapan itu saya selalu bilang namanya anak-anak dan dia tidak diperintahkan ataupun apapun untuk mengutin berondolan. Enggak. Dia bermain-main mengikuti orang tuanya. Tapi ya selalu bahwa arah dari narasi itu adalah pekerjaan anak. Tapi kenyataannya kan sebenarnya kalau kita gali lebih lagi ke lapangan itu sangat berbeda. Bisa enggak? Kalau menurut Vina gitu ya kalau muncul kita andai-andai di medsos misalnya kan punya medsos dong. Kalau muncul scroll-scroll ada yang bilang pekerjaan anak apakah Vina bisa berargumentasi dengan mereka? Atau harapan saya sebenarnya Vina harusnya bisa berargumentasi ini bukan aku dulu anak kecil pun kayak gini kan gitu. hal-hal seperti itu. Lebih ke ya gimana kita kan sebagai anak udah wajar gitu udah kewajiban kita membantu keluarga seperti itu. Kalau kita masih kerja di punya kita sendiri punya orang tua sendiri enggak enggak wajar sih kalau dibilang memperkerjakan anak ibaratnya itu punya kita juga. Yang sering terjadi kan sorotan itu kan tidak dikatakan punya punya si A dan ini kan hanya dilihat bahwa anak yang bawa itu kan itu 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 yang cepret ya dikatakan mempekerjakan anak kalau diselidiki lebih lanjut ya seperti ini ya kan tapi itu kan duluan mempekerjakan anaknya itu dibuat lebih di depan daripada penelusuran apa yang sebenarnya terjadi ini ini saya gitu ya apa ya karena kebetulan saya bukan anak petani gitu ya jadi tapi saya sering lihat gitu bukan sering artinya kewajaran dari dimana-mana mungkin ya di sisi pertanian di Indonesia bahkan di luar negeri juga anak-anaknya kan mainnya kan di tempat orang tuanya bekerja bekerja cari makan saya pernah lihat sebuah potret dimana anak-anak ngumpulin ibunya panen kangkung anak-anaknya juga ngantar kangkungnya gitu kan tapi itu bukan pekerjaan anak kena kangkung tapi kalau sawit itu pekerjaan anak itu yang yang saya lihat jadi ini mungkin suatu harapan untuk Vina bisa dan teman-teman mengundanglah kalau boleh para peserta penerima biasiswa itu bisa lebih bersuara kalau untuk kalau ada sesuatu yang dialami dan merasa itu tidak benar untuk bisa ini harapan saya harapan saya bahwa itu bisa nah harapan Vina untuk sawit Indonesia seperti apa harapan saya untuk sawit Indonesia lebih berkelanjutan tetap jaya seperti itu jadi karena masih banyak lahan-lahan Indonesia yang bisa ditanamin sawit karena sistem sawit ini kan berkelanjutan jadi harapannya semoga sawit Indonesia tetap berlanjut sampai sampai kapanpun oke ya karena sawit itu penting ya sawit penting bagi kita kita individu masing-masing dan juga bagi negara baik Vina terima kasih sudah berbincang-bincang untuk episode kali ini teman-teman bapak ibu yang sudah menyaksikan perbincangan kami ini khususnya bagi yang terpikir untuk mendaftar ya untuk beasiswa kelapa sawit dari BPD BPDP kelapa sawit lakukan sekarang kenapa Vina sudah menjadi sebenarnya bukan Vina yang menjadi contoh langsung adik dari Vina itu sudah langsung memberikan contoh dengan D1 siapa nama adiknya Deni Satria Panjaitan Deni Satria Panjaitan sudah bisa bekerja sekarang di Kalimantan Tengah adik-adik juga bisa kalau memang adik-adik mau tadi kalau katakan Vina menjadi kita lihat dulu kita contoh dulu ini cemana nanti dia itu kenyataannya sudah ada di depan mata beasiswa ini bisa menjadi jalan bagi adik-adik yang khususnya anak-anak dari petani sawit dan juga pekerja sawit yang berhubungan dengan perkelapa sawitan di daerah untuk bisa mendapatkan beasiswa ada 5-6 kampus tadi Vina sudah sebutkan yang bisa menjadi tujuan pekerjaan bukan pekerjaan tujuan kampus untuk belajar dan kemudian dengan harapan tentunya menjadi mendapatkan pekerjaan langsung karena ini adalah program-program setara dengan vokasi yang paling tinggi pada saat ini adalah DM4 ada kampus Bandung Jogja Jakarta atau Bekasi Kampar di Jogja 2 oh Jogja 2 LPP dan Instiper ada 5 5-6 kampus 5 ya bentar bisa cari sendiri deh buka halaman website BPDP Kelapa Sawit disana bisa informasi yang bisa didapatkan dengan full sekali lagi terima kasih Vina sudah hadir terima kasih Bapak Ibu sekalian kejarlah cicatita dan cicatita yang paling gampang mungkin adalah sekolah dan dapat kerja kan ya mudah-mudahan ada lanjutannya BPDP juga bisa mendengarkan percakapan kami dan mengatakan S1 nya akan segera diluncurkan kan gitu ya supaya seperti tadi Vina S1 kan gitu ya baik sekali lagi terima kasih sudah mendengar Bapak Ibu sekalian selamat berjumpa kembali di episode episode mendatang jangan lupa untuk subscribe channel ini like dislike juga boleh tapi dislike kayaknya gak mungkin deh ini informasi penting yang kita bicarakan dan bagikan ya bagikan teman-teman yang sudah menerima adik-adik yang sudah menerima apa beasiswa bisa membagikan percakapan ini ya episode ini ataupun channel ini kepada teman-teman yang lain masih yang masih adik-adik kelas yang masih ada di di daerah sekali lagi terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih